You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami datang dengan ucapan syukur, karena sungguh Tuhan Engkau baik, dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali siang hari ini, Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami, dengan kuat kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdala ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silahkan duduk. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan melihat bagian dari rangkaian tema yang ada dalam bulan ini. Saudara, kita belajar tentang big story of God's mission. Bagaimana cerita besar Allah yang di dalamnya kita melihat ada misi Allah yang luar biasa. Dan di dalam misi itu, kita pun juga menemukan apa yang menjadi cerita dan misi kita di dalam dunia ini. Nah, siang hari ini saya mengajak kita membuka di dalam Yohannes 17, mendasari perenungan kita. Yohannes pasal yang ke-17, mari saudara kita membaca di dalam ayat yang ke-15. Sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yohannes 17, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita kalau sudah menemukan, kita membaca bergantian. Saya mulai ayat yang ke-15, mohon Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-16. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-19. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sedara ini dikenal sebagai doa imam besar. Karena ini nampaknya doa yang Yesus sampaikan juga di dalam konteks sebelum dia ke kayu salib. Dan ada hal yang menarik kalau sedara perhatikan di dalam bagian ini, Yesus berdoa yang pertama untuk dirinya, yang kedua untuk murid-muridnya pada waktu itu adalah para rasul, dan yang ketiga doanya bagi kita, gerejanya. Jadi sebelum sedara dan saya ada dalam konteks sebagai gereja bahkan, Yesus berdoa buat kita. Sedara bisa lihat di ayat yang ke-20 bacaan kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, maksudnya bukan hanya untuk para rasul yang tadi Yesus doakan di atas, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya kalau sedara perhatikan, bahwa kita adalah umat Allah yang Yesus doakan juga, untuk apa sedara lihat di ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi sedara memperhatikan ayat ini, kita melihat bahwa jelas sekali apa yang Tuhan rindukan bagi kita, umatnya, gerejanya saat ini adalah melakukan misinya. Di dalam kesatuan kita hadir bagi dunia ini, boleh memberitakan Kristus sehingga dunia percaya dan kemudian akhirnya Allah dimuliakan. Jadi waktu saya mempelajari doa ini, ini yang biasa disebut sebagai doa imam besar ini, Yesus tidak hanya fokus untuk dirinya, di bagian awal dia berdoa untuk dirinya, yang kedua dia berdoa untuk para murid, para rasul pada waktu itu, yaitu supaya mereka ini melakukan misi yang Yesus sudah mulai, dan ternyata bagi kita, Tuhan pun mendoakan, kehadiran kita di dalam dunia ini menjadi berkat besar. Sudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang berkesan bagi saya di ayat yang ke-16 tadi ya, dari yang ke-15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Sudara dan saya hadir di dalam dunia, itu panggung kita, yang Tuhan sendiri berikan. ketika Yesus berkata kamu adalah garam, dia tidak berhenti hanya garam saja, kamu adalah terang, tidak berhenti hanya terang saja, tapi perhatikan, kamu adalah garam dunia. Tempat kehadiran garam itu, di dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi kalau sudara memperhatikan dengan jelas, kita tidak akan kabur dari dunia. Kekristenan bukan escape from the world, but in the world, but not of the world. Kita di dalam dunia, tetapi bukan bagian dari dunia. Kita hadir bersatu menjadi kesaksian, yang berbeda dengan dunia. Saya pikir kita tidak sekedar jadi gereja, orang percaya, yang kumpul-kumpul saja sudara ya. Tapi kita hadir dan memberi dampak. Ya garam, kalau cuma kumpul sama garam, jadi gudang garam sudara ya. Kita perlu hadir. Garam yang keluar dari plastik, kalau sudara garam sebagus apapun, kalau dalam plastik tidak ada gunanya. Kadang-kadang kita suka malu membawa identitas kita sebagai orang Kristen dalam dunia. Padahal dunia butuh kita, sudara. Memang tidak selamanya kita akan disenangi tentunya, tetapi apa yang tidak dimiliki dunia, saya pikir Tuhan titipkan kepada orang, percaya. Waktu merenungkan hal-hal seperti ini, dalam panggilan pekerjaan, banyak orang-orang yang masuk dalam pekerjaan sebagai anak Tuhan, saya pikir iya ya. dunia tidak punya iman. Orang Kristen punya. Dunia tidak punya kasih. Kasih banyak orang makin dingin. Orang Kristen kita miliki itu. Dunia gak tahu mau kemana, tidak punya pengharapan. Kita punya itu. Sudara lihat ketiga hal besar Tuhan percayakan. Iman, kasih, dan pengharapan. Kira-kira kenapa Tuhan sengaja titipkannya ke kita? Bukan supaya kita nikmati sendiri, tapi kita bagikan di dalam dunia. Nah, konteks inilah yang saya pikir akan menolong kita. Beberapa slide saya sudah berisi penjelasan, saudara ya. Jadi, apa yang kita pelajari dua minggu yang lalu, sebelum kita libur, kita melihat bahwa cerita Alkitab adalah ceritanya Allah, bukan ceritanya kita. Ketika saudara melihat seluruh Alkitab, kita melihat bagaimana? Bisa tolong next atau? Creation, fall, promise, redemption, mission, dan new creation. Kalau saudara melihat kisah besarnya Alkitab, kalau Alkitab ini diperes gitu ya, ada drama enam babak saudara. Jadi bukan sekedar single story, atau kisah-kisah yang terpisah-pisah, tetapi ada satu big story, yang di dalamnya saudara dan saya bisa menyadari, kita ada di nomor, nomor lima. Kisah yang keenam, belum terjadi, kisah satu sampai empat, kita alami, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita mengalami penebusan, dan kita punya panggilan. We are on a mission. Kesadaran kita, bahwa kita ada dalam kisahnya Allah, bukan hanya cerita kita, cerita keluarga kita, cerita karir kita, tapi bagaimana saudara dan saya bisa mengkaitkan itu dengan Allah yang sedang menghadirkan kita di dalam dunia ini untuk sebuah misi yang jauh lebih besar daripada sekedar kisah dan cerita kita. Waktu saudara dan saya bicara sejarah, 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 what is history? History is actually his story in our life. It's not your story, it's not your family story, it's not your career story, but it's God's story throughout your life. So find your place in God's story. Kalau saudara dan saya mau hadir di dalam dunia ini, menyadari bahwa ini bukan sekedar cerita saya, maka muncul pertanyaan apa sih kalau begitu yang jadi misinya Allah? Misinya kita harus bersumber kepada misi Allah. Karena dia yang memanggil kita. Karena itu ayat yang tadi jadi penting ya. Saudara dan saya tidak menghidupi misi sendiri, misi kita sendiri. Tetapi misi yang seharusnya adalah bersumber dari pengenalan akan Tuhan yang mengutus kita. Yesus berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka. Kemana? Kedalam dunia. Saudara gak bisa escape gitu ya. Beberapa agama yang lain bilang, wah kalau mau jadi kudus, jauhi dunia. Saya harus katakan kita tidak diminta menjauhi dunia. Kita diminta ada di dalamnya, tapi bukan bagian seperti dunia. Nah ini memang sulit saudara ya. Karena ada yang bilang, mana mungkin bisa demikian. Dan saya pikir doa Yesus harusnya saudara dan saya jawab melalui kerja nyata kita di dalam dunia, in the world, but not of the world. Karena itu kita menyadari yang namanya missionary, kadang-kadang ini dalam kekristian ada kayak level gitu ya, wah yang jadi pendeta itu kayak hebat banget, misionaris itu hebat. Saudara sebenarnya semua kita, kalau kita lihat gambar tadi begitu ya. We are on a mission. So, who is missionary? Kalimat ini menarik buat saya, ajak kita pikirkan ya. Missionary is not only the one who cross the sea, but the one who see the cross. Kalau saudara dan saya sudah berjumpa dengan Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sadar panggilannya, panggilannya. Maka kita semua adalah misionaris Allah. Termasuk saudara di tempat ini, saudara adalah misionarisnya Allah. Di departement, di kementerian keuangan di tempat ini. Dan apa yang harusnya menjadi misi kita ya, jangan beda sama misinya Allah. Karena Allah yang panggil kita. Ada satu kalimat lagi yang menarik. It is not the church of God that has a mission on the world, but the God of mission who has a church in the world. Ini bukan berarti kita, ya kadang-kadang gereja pikir, oh ini misinya gereja kita. Tapi sebenarnya Allah lah. Ada yang adalah Allah yang bermisi itu yang kemudian memberikan kepada gerejanya. Misinya untuk dikerjakan. Sehingga kalau kita bicara, ini adalah God's world mission. dunia ini harus menjadi keprihatinan orang Kristen. Bukan hanya karena ia hidup di dalamnya, melainkan adalah karena orang Kristen adalah mitra Allah dalam memulihkan dan membarui dunia ini. Kalau saudara sadar panggilan kita, maka kita tidak hanya jadi orang Kristen dengan satu status hadir dalam dunia. Tapi kita punya sesuatu yang lebih. Kita dipanggil jadi mitra Allah memulihkan dunia ini. Jadi orang Kristen punya misi dalam dunia ini. Kadang-kadang sederhananya begini saudara ya. John Stott mengatakan kalimat yang menarik. Kalau daging busuk, jangan salahkan daging. Daging kalau tidak dimasukkan lemari es, ya busuk sendiri gitu ya. Kalau daging busuk, jangan salahkan daging. Tanyakan di mana garamnya. Kalau dunia menjadi busuk, jangan salahkan dunia saudara. Tanyakan di mana garam dunia. Itulah kita. Kalau rumah gelap, jangan salahkan rumah, tanyakan di mana lampunya. Kalau dunia gelap, jangan salahkan dunia, memang dia terus gelap. Tanyakan di mana terang dunia. Tuhan katakan kepada muridnya, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Ini John Stott yang mengatakan kalimat, we should not ask what is wrong with the world. For that diagnosis has already been given. Dunia akan busuk, dunia akan gelap. pertanyaan utamanya, rather we should ask, what has happened to the soul and the light. Mahatma Gandhi menuliskan ada tujuh dosa sosial. Dia bukan orang Kristen, tapi dia bisa menulis dengan demikian, saya pikir wah luar biasa ya. Ini yang terjadi saat ini katanya, di masanya dia. Politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, pengetahuan tanpa karakter, sains tanpa kemanusiaan, kaya tanpa kerja, kenikmatan tanpa hat penurani, dan ibadah tanpa pengorbanan diri. Dan dia mengatakan ini harusnya jadi keprihatinan umat Allah. Nah saudara jangan-jangan, kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, kita ada di dalam dunia, tapi mirip kayak dunia. Saya kena banyak pelayanan di siswa, di mahasiswa gitu ya, saya bilang masih, berapa banyak dari kalian yang masih sedih, lihat temennya nyontek? Sedih, ngapain sedih? Mungkin gak sedih, karena dia sendiri nyontek. Jadi waktu liat, ih lu nyontek, teguh juga, sama, tos. Saudara, Yesus adalah Allah yang jadi manusia, dan satu hal yang menarik, Yesus pernah marah. Semarah-marahnya saya, belum pernah tuh, saya balik-balikin meja ya, kayak Yesus ya. Hebat kali tuh. Dia balik-balikin semua. Kita mungkin terkenal nice, karena di pekerjaan kita begitu baik. Tapi jangan-jangan kita nice, karena kita juga kompromi sama dosa. Bisa jadi ya? Saudara masih marah, liat orang berdosa? Oh, sekarang ini masalah modern pak. Jadi bicaranya ya itu privacy dialah, urusan dialah sama Tuhannya. Biasanya kita gitu ya. Tapi saya pikir, kalau kita tidak menghadirkan, peran kita, maka dunia akan tambah busuk. Dunia akan tambah gelap. Lihat orang yang korupsi, bagaimana respon kita? Beberapa orang Kristen cuci tangan, yang penting saya gak korupsi. Oke, satu sisi tingkat itu baik. Tapi apakah kita juga mempengaruhi, dan menegur? Kenapa? Fungsi kita itu, memberikan pengaruh. Kadang gak gampang, saudara ya. Karena kita ini juga, lebih senang, itu yang kayak Alkitab bilang, Yesus katakan, kita meletakkan pelita kita di bawah, gantang. Hal apa yang masih membuat saudara marah? Ini mungkin pertanyaan saya, saya masuk dari sisi emosinya ya. Untuk mengerti misi kita dalam dunia ini, di bagian saudara, di pekerjaan saat ini, yang saudara lakukan, apa yang kira-kira masih membuat saudara marah? Ini bukan yang seharusnya. Ini tidak semestinya seperti ini. Sehingga kita pun akhirnya juga, melakukan sesuatu dengan kesadaran. Saya membawa misi Allah, untuk membawa perubahan yang signifikan. Tuh jangan-jangan kita sudah yang penting, ya sudahlah, kerja aja baik-baik. Kita mau jadi orang Kristen, yang membawa pengaruh, dan pengaruh Allah di dalam dunia ini. Seorang si John Stott ini tadi, Bapak Ibu ya, dia menulis sebuah buku, dan dia coba menggali, apa saja isu yang harusnya dijawab orang Kristen. Nah menarik ya, dia menantang orang Kristen untuk jawab nih. Kita harus kasih pandangan Kristiani, di tengah-tengah begitu banyak isu yang terjadi. Dia tulis buku judulnya isu global. Ini yang nulis pendeta, tapi dia sangat tajam membahas berbagai isu sosial. Dengan kacamata Kristiani, Nah saya pikir ini yang penting Bapak Ibu, Sudara dan saya bangun. Kalau kita sebagai orang percaya, apalagi kita orang-orang yang intelektual, mari kita berpikir mendalam, apa yang seharusnya, apa yang semestinya, Sudara dan saya upayakan, supaya dunia milik Allah ini, dunia di mana kita jadi garam dan terang, harusnya ini akan menjadi dunia yang memuliakan Allah. Nah yang menarik, John Stott tidak hanya bahas isu rohani. Kadang-kadang orang Kristen terjebak dengan isu rohani. Selamat gak ya? Dosa gak ya? Jadi pertanyaannya seputar gitu-gitu aja, Sudara ya. Tapi waktu saya perhatikan, buku ini bicara lebih dalam lagi, bagaimana kita mengkritisi isu-isu yang ada. Nah termasuk nanti Sudara bisa bikin sendiri buku ya, isu-isu kementerian keuangan. Dan bagaimana misi kita di dalamnya. Kira-kira begitu ya. Nah dia bagi beberapa bagian, dia bagi 4 atau 5 bagian. Pertama dari segi global, dia mengatakan misalnya soal ancaman nuklir, ini jadi masalah. Kerusakan lingkungan hidup dan energi, ketimpangan ekonomi utara-selatan, pelanggaran hak asasi manusia. Saya waktu baca buku ini pertama kali, ini buku kuliah atau buku Kristen gitu ya. Tapi dia berusaha mengajak kita, melihat bahwa hal-hal ini harusnya orang Kristen punya misi di dalamnya. Salah satu yang menyedihkan memang tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh di bidang atau di ruang-ruang publik memberikan pandangan yang Kristiani. Mungkin gak usah pakai ayat saudara ya, tapi benar-benar memberikan wawasan yang kayak sustainable economics itu kan sebenarnya Alkitab. Itu bicaranya kalau saudara mungkin ada yang dari jurusan seperti itu, waktu saya melihat ini ada di prinsip-prinsipnya ada di firman Tuhan. Dan harusnya di tengah-tengah dunia yang lupa, hanya membangun ekonomi lupa moralitas, membangun ekonomi lupa lingkungan hidup, saudara dan saya bisa bicara. Jadi perspektif ini, berapa banyak orang Kristen yang punya S1, S2, S3 menulis, membuat jurnal, berani belajar, buat seminar, untuk memberikan kesadaran. Yang saya pikir itu panggilan kita sebagai garam dan terang. Bukan cuma beritakan Injil, saudara. Saya melihat itu memang penting kita beritakan Injil, tetapi ketika saudara dan saya dipanggil dalam profesi, saudara dan, buat saudara yang bekerja di kementerian ini misalnya, maka saudara akan lebih tajam isu-isu ekonomi harusnya. menarik dia memberikan wawasan-wawasan seperti ini, saudara ya, misalnya dari segi sosial. Saya kagum juga nih, pendeta ngomongnya alienasi. Sebenarnya alienasi ini kan dari konsepnya maksisme, jadi orang ter-alienate sama apa yang dia hasilkan. Contohnya misalnya buruh di Surabaya, atau mungkin di Bandung saya dengar waktu itu, dia kerja di pabrik sepatu. Anggaplah namanya misalnya sepatu Nike, satu hari dia dapat upah buruh 2 dolar. 2 dolar kerja 25 hari, 50 dolar. Sepatu yang dia hasilkan, satunya dijual 70 dolar di pasar Amerika. Yang istinya dia sendiri pun tidak akan pernah sanggup beli. Nah ini kan masalah alienasi. Dia terasing dari apa yang dia hasilkan. Dan kemudian dia bicara, nah itu ada prinsip-prinsipnya di Alkitab kita. Saya pikir waw, luar biasa. Masalah lapangan kerja pengangguran, hubungan industrial, masalah rasial, masalah kemiskinan. Buku ini ditulis untuk konteks Inggris, kira-kira tahun 80. Sekarang udah direvisi lagi. Jadi kalau saudara lihat, sekarang dia masukkan ada beberapa tentang cloning dan segala hal ya. Harusnya orang Kristen bisa memberikan jawaban. Dari segi moral, masalah pria wanita, perkawinan dan perceraian, aborsi, homoseksual. Dari segi spiritual, dia bahas juga, makin meluasnya materialisme, orang makin tidak senang dengan realita yang transcendent. Senangnya sama materi saja. Nah kalau saudara hadir di kementerian keuangan ini, di dalam bidang saudara, ekonomi mungkin ya, atau saudara ada yang sarjana dari bidang yang lain, bagaimana kita mewarnai sebagai garam dan terang di lingkungan ini. Sehingga pertanyaannya, waktu bicara gereja, jangan berpikir institusi gereja. Setiap orang percaya kita adalah gereja. Apa sumbangsi gereja dalam pergumulan dunia saat ini? Kita sedang berpartisipasi di dalam misinya Allah. Di dalam doa kita setiap minggu mungkin kita bilang doa Bapak kami, kita katakan. Doa Bapak kami, Yesus mengajar kita mendoakan kedatangan kerajaan Allah. Maksudnya apa? Tentu bukan Yesus jadi raja di surga, di surga dia sudah raja. Tapi saudara dan saya minta tiap minggu, Tuhan jadilah raja di dunia ini. Termasuk harusnya di kementerian keuangan, bidang ekonomi harusnya Tuhan rajanya, bidang pendidikan harusnya Tuhan rajanya. Kita minta, tapi pertanyaannya bagaimana hidup kita? Atau itu cuma doa hafalan? Dibaca dua kali, tiga kali dapat payung cantik. Ini yang kita minta. Tuhan berkuasalah, memerintahlah. Dan nilai-nilai yang sedang kita hadapi, ini nilai kerajaan dunia. Is, is, is. Egois, materialis, hedonis, konsumeris. Ada anak SD. Saya slide-nya sama ya, mau di orang gede, di anak-anak, karena saya pikir mereka juga bisa ngerti. Waktu saya bukain nilai dunia, is, is, is. Masuk nggak Kak Manis? Padulah anak SD ya, kreatif. Dan ini nilai kerajaan Allah. Ini yang harusnya kita hadirkan ya, saudara ya. Bagaimana kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan, kebaikan, kesabaran, kemurahan. Tentu jangan masukin kejahatan ya. Ini kalau kean-keannya salah, ya salah juga. Dan sederhananya begini, saudara ya, kalau saya simpulkan. Allah akan menjadi raja dalam dunia ini. Kalau firmannya, atau prinsip firmannya, kita berlakukan terhadap isu-isu yang sedang melanda umat manusia di seluruh dunia dewasa ini. Dan saudara ada di dalam kementerian ini. Mungkin bagian-bagiannya beda-beda. Ada yang fiskal, ada yang mungkin kebijakan apa. Tapi saudara mari belajar untuk melihat, bahwa di dalam bagian saya, mungkin pekerjaan kita begitu rutin, begitu sederhana, tetapi bagaimana ini adalah caranya Allah membawa Indonesia mengalami pemulihan, pembaharuan, dan kerajaan Allah dihadirkan di bangsa ini. Semua cita-cita kemerdekaan kita, ya itu kan, kalau baca, ya itu semua agama akan bicara itu. Jadi apa kebutuhan kerajaan dalam perkembangan bangsa Indonesia saat ini? Saya tutup dengan beberapa slide ini ya. Saya senang pepatah Cina ini. Lebih baik menghidupkan sebuah lilin daripada mengutuk kegelapan. Dan saya pikir kehadiran kita harusnya jadi lilin yang bersinar, walaupun kecil, tapi memberi dampak. Pertanyaannya, apakah orang Kristen di Indonesia ini adalah penyebab dari berbagai masalah bangsa ini? Nah, ini karena kita. Atau kita cuma merasa, oh kami bagian dari masalah bangsa ini. Itu bukan masalah kami, tapi ya ya sudah lah, kita karena satu bangsa. Tapi saya rindu kita punya pemahaman yang ketiga. Mari kita berdoa supaya kita jadi jawaban. Jawaban dari masalah bangsa ini. Dan saya melihat tiga hal ini jadi penting ya saudara ya, intelektual yang berwawasan Kristen dan hadir punya cinta untuk Indonesia. Saya banyak melayani di siswa-mahasiswa, bertemu dengan teman-teman yang sudah jadi alumni, dan saya pikir Indonesia kekurangan ini. Banyak intelektual, tapi mungkin wawasannya gak kristiani. Jago si S2, S3, tapi dalam pengetahuan Alkitab tetap teka. Ada yang gitu ya? Satu pendeta bilang, iya, saya bingung. Dia udah S3, begitu baca Alkitab dia gak ngerti, dimana Kitab Hagai. Jadi S3-nya dalam pendidikan, formal, tapi dalam iman kepada Tuhan mungkin masih, sedemikian, tidak digubris. Harusnya kan iman dan, pengetahuan kalau berjalan bersama, intelektual yang kristiani dan cinta Indonesia. Saya kutip kalimat pendeta Yongki Karman, dia mengatakan intelektual sebenarnya bukan karena gelar akademik yang disandangnya, tapi intelektual adalah seorang yang diharapkan mampu berpikir secara mendalam, dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Dan saya pikir saudara, kehadiran saudara, di tempat-tempat yang sangat strategis seperti ini adalah jawaban. Kita mau bukan, Ibu Kartini itu ya, Raden Ajan Kartini, dia bukan orang S1, tapi dia intelektual. Dia berpikir mendalam, memberikan arah kemana masyarakat harusnya bergerak. Banyak orang S2, S3, belum tentu intelek. Kenapa? S2, S3 biar naik golongan, gaji lebih besar. Selesai. Tapi mari kita melihat, kita mau merindukan, adalah kalau kita punya kesempatan studi lanjut, pikirkan bagaimana Tuhan saya bisa berkontribusi lebih baik di bangsa ini. Memberikan arah. Jadi belum tentu S1, S2, S3 pasti intelektual, sebaliknya belum tentu juga yang cuma tamatan SD, tidak intelektual. Mungkin kita punya orang tua, yang mungkin pendidikannya tidak sebaik kita. Tapi kita bilang ini bapakku visioner. Dia bisa beri arah. Satu kampung dia tahu, dia gerakkan. Saya pikir, intelektual tidak semata-mata bicara, gelar akademik. Tapi, pemahaman yang dalam, perenungan yang dalam. Apalagi kita yang punya gelar. Harusnya intelektual ya. Bagusnya sih begitu, saudara. Saudara hadir di Indonesia, bahkan dunia ini, dan saya pikir tidak kebetulan kita ada di tempat ini. Misinya Allah, dia hadirkan di bangsa kita, melalui kehadiran kita. Pekerjaan kita. Bagian yang sedang membangun, menjadi garam dan terang di bangsa ini. Kiranya Tuhan pakai, bagi kemuliaannya. Amin. Ada waktu untuk bertanya, silakan kalau ada Bapak Ibu, saudara yang bertanya dari materi yang saya sampaikan, atau memberikan wawasan buat kita. Silakan. Hening cipta selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Silakan Bapak Ibu ada. Masih suasana libur ya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seringkali memang tidak mudah di dalam birokrasi, ada struktur dan segala macam. Cuma saya sih tetap melihat, pertama begini ya, Yesus sendiri memberikan kepada kita juga, pemahaman yang sederhana. Bahwa kamu adalah garamnya dunia, kamu adalah terangnya dunia. Jadi saya melihat itu sesuatu yang mulai dari hal yang sederhana dan kecil. Saya pikir memang satu sisi tidak kebetulan kita ada di bangsa yang pertama, mayoritas. Dan memang, cara memberi pengaruh itu, kalau saya melihat di dalam Alkitab, banyak yang polanya itu ada mayoritas, dan kita yang minoritas secara jumlah, tapi tidak boleh minoritas di dalam kualitas. Saya pikir kita juga jangan nolak mayoritas-minoritas secara jumlah. Realitanya memang begitu kan. Ada mungkin pemeluk agama lain yang lebih mayoritas dari kita. Kita semua menikah pun punya anak 10, tetap mereka mayoritas. Secara jumlah. Tapi di dalam kualitas, kita tidak boleh minoritas. Nah karena itu saya pikir, mari belajar ini yang tidak mudah, tapi konsisten. Ya mungkin kalau ditolak sekarang, ya ngomong lagi ke depan. Ditolak lagi, ya ngomong terus saja. Maksudnya kan kita juga memberi kontribusi. Soal nanti kapan ya? Kan nanti dia pensiun kita yang gantiin gitu kan. Ada kok waktunya? Saya pikir tidak gampang. Memang tidak mudah. Tapi ini kekonsistenan dan kesetiaan kita. Tuhan sanggup kok untuk melakukan sesuatu tanpa... Ya tapi Tuhan juga bekerja dalam waktu. Saya melihat misalnya Daniel ya. Daniel itu kan minoritas. Kalau Bapak Ibu baca, kalau kita baca sekilas kayaknya, ih bagus banget karirnya Daniel ya. Daniel pasal 1, umurnya kemungkinan 14 tahun. Kata orang muda yang ditulis di Daniel 1, itu Daniel 14 tahun. Nah Daniel masuk guasinya, umur berapa? Kalau kemungkinan 14 tahun Daniel masuk guasinya, ya kali ini 17 ini. Tidak ada ini. Tiga raja sudah berganti. Ingat waktu itu raja tidak pakai peri, tidak pakai periode. Raja diganti kalau mati atau dikalahkan negara lain. Daniel 1, raja nya Bersasa, mulai Daniel 4 itu, Daniel 6, Raja nya Darius. Itu sudah tiga raja. Daniel yang masuk guasinya, itu Daniel yang kurang lebih, berusia 80 tahun. Makanya lembaga Alkitab sudah benar itu. Alkitab mana-mana ya? Karena Daniel yang masih guasinya, kayaknya masih kekur gitu ya, ganteng gitu. Ngapun, ngapun. Dan dia bilang, oh pantes, singanya, singa juga milih gitu ya. Pahit nih. Enggak. Saudara ya. Saya waktu pelajari Daniel, jadi dari raja pertama sampai Daniel 6, itu 66 tahun. Jadi kalau Daniel umur 14, 66 berarti umur 80 masuk ke guasinya. Saya mau katakan begini saudara, punya kedudukan sampai naik begitu tinggi pun, tetap anginnya gede. Kita kan maunya gitu ya, secepatnya naik. Oh nanti kalau saya jadi bos gitu. Enggak juga saudara. Kadang-kadang sampai di posisi itu pun, tetap ada tantangan. Tapi Daniel tetap konsisten. Waktu dia tahu, gara-gara dia menyembah Allah, dia bisa masuk ke guasinya, dia tetap menyembah Allah. Itu bagi saya yang cakap ini. Dia tidak berhenti give up. Hanya karena situasi dan posisinya. Mungkin tadi benar-benar saya, orang kedua loh saudara. Di kerajaannya Darius. Saya sih berharap kita, pertama begini, tidak ada posisi tangan-tang-tang. Mau staff, pelaksana, nanti jadi bapak pelaksana, nanti jadi yang nyuruh-nyuruh, semua seposisi pasti punya tangan-tang. Jadi jangan takut, terus aja berkarya, kira-kira begitu. Mungkin ada satu lagi? Silahkan Bu. Silahkan Bu. sebuah TIKI yang arti sudah ada dalam sebuah menekan-tang. TIKI yang arti sudah ada dalam sebuah menekan-tang. TIKI yang arti sudah ada dalam sebuah menekan-tang. Thank you Bu. Itu butuh satu seminar ya. Tapi sebenarnya saya mau katakan begini. Keterbatasan kita, jadi memang ini bahasa manusia-nya sederhananya. Bahwa kita ada dalam cerita yang Allah. Tapi kalau sudah mau mendalami lagi, dalam seminar yang lain, sudah akan bicara Allah yang tekal, kita ada dalam waktu. Nah bagaimana menghayati Allah yang tekal, kita dalam waktu, dan kita pun bertanya, apakah sudah betul yang saya lakukan ini? Misinya Allah. Nah memang di dalam beberapa penjelasan teologis, ada yang mencoba memisahkan ini menjadi dua. Poinnya begini. Ada rencana Allah yang sifatnya kekal, yang tidak mungkin gagal. Itu sederhananya. Kalau rencana Allah, kekal, tidak bisa gagal. Tapi itu yang tahu, Allah. Makanya kalimat sederhananya, kita tidak bicara, atau kita tidak, ya jangan kepo-kepo amat, segala lainnya, kita tidak tahu. Kita pun tidak bisa paham itu. Ketika kita juga pernah jadi Allah, lalu kita diskusi gitu ya. Jadi sekarang ini hal yang menarik. Jangan buru-buru bicara, ini rencana Allah. Bahkan ada yang menolak, jangan pakai kata rencana Allah. Kenapa? Karena itu terlalu, itu kekal, kita tidak ada di wilayah diskusi itu. Lalu kita pakai kata Allah. Yang kita bisa pakai adalah, rencana Allah tidak mungkin gagal. Ketika rencana itu di-apply, di dalam waktu, kita bisa mengenai pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan, mungkinkah kita menolak pimpinan Tuhan? Mungkin. Dalam waktu, kita mungkin menolak pimpinan Tuhan. Ini tadi bilang, jatuh dalam bursa dan segala macam. Tapi, dalam perspektif kekal, yang kenal Allah bisa digerak? Tidak. Makanya ada satu pujian yang bagi saya, saya tidak tahu penghargaan memahami atau tidak, tapi, dia yang mengatakan ini, ku mau turut selalu atas. Pimpin aku, masuk rencanamu. Karena rencana itu kita tidak tahu. Tapi, waktu kita mau taat, ternyata kita menyadari Tuhan, bahwa kita masuk dalam rencananya. Nah, makanya, orang kayak Yesus pun, tidak berani langsung ngomong, ini rencana Allah. Waktu ngalami pergumulan hidup. Tapi, yang dia lakukan, dipimpin Tuhan, di penjara, ya taat. Di rumah Tante Koti, ya taat juga. Di Goda Tante, ya taat. Tapi, saya gini, Bapak Ibu, cara menurut ini bukan begini. Apa waktu Yusuf dibuang, masuk ke dalam sumur, lalu Yusuf ngomong, tidak apa-apa, buang aja bang, buang, rencana Allah terkenapi. Yusuf belum tahu lahirnya. Yusuf baru ngomong, rencana Allah di kejadian 50. Kamu merekar-rekaran yang jahat, Allah membuatnya yang kebaik. Tapi, yang menarik, Yusuf sekarang. Jadi, kalau Bapak Ibu mungkin bingung, ini rencana Tuhan atau bukan sih? Ini rencana Tuhan, taat aja dulu. Kalau memang taat itu rencana Tuhan, pasti masuk kok, kira-kira begitu ya. Nah, itu, itu wilayah yang sederhananya, kalau kita definisikan, membedakan tentang rencana yang sekal, dan pimpinan Tuhan yang dinamis. Israel, jalan ke tanah-tamaan, dari Mesir, itu kurang lebih satu bulan harus menyampe. Bapak Ibu nanti lihat di peta ya. Dari Mesir ke Kanaan, ya ampun kalau udah pernah ke Yerusalem ya, jalan-jalan ke tanah suci kita gitu. Itu dari Mesir itu cuma naik begini. Dan nggak ada laut yang harus diseberangi. Itu lebih gila aja. Nggak ada laut, saudara. Itu kan jalannya juga bisa. Kalau sekarang lihat ya, dari sini naik begini. Tapi karena mereka tidak taat, mereka harus jalan berapa lama? 40 tahun. Nah, pertanyaannya. 40 tahun itu rencana Allah kebukan? Nggak usah bilang dulu rencana Allah. Tapi bicaranya Israel jatuh jatuh dulu, sampai mereka nggak taat. Jadi itu berusaha mereka. Mereka tidak taat pimpinan Allah. Tapi ya, kadang-kadang kita suka diskusi wilayah Allah ya. Agak sotoy juga kita. Oh ini rencana Tuhan. Kenapa saya ditaruh di sini? Kalau saya pikir sih, nanti belakangan lah kita ngomong rencana. Sekarang taat dulu. Oke, saya pikir itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kiranya minggu depan, rekan saya Pak Yonas akan bisa membukakan sisi yang lain juga dari bagian ini ya. Mari saudara kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kembali kami belajar apa artinya hidup dipimpin oleh Allah masuk ke dalam misimu yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan tidak ada yang kebetulan. Banyak hal bahkan bagi kami juga kami sadar tidak pasti. Kami tidak tahu apa yang ada di depan. Tapi hari ini kami mau belajar taat. Ikut rencanamu. Ikut pimpinanmu. Berkati setiap kami untuk juga menyadari bahwa kami hadir di tempat ini. Karena ada misi Allah yang Tuhan mau melalui hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.